Intro Discliver Prediksi yang disampaikan dalam video ini Hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak Video ini bertujuan untuk edukasi Bukan ajakan atau saran ilegal Trading dan investasi Semua aktivitas trading Harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan Semua resiko harus diketahui dan diterima Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading Selalu gunakan analisa sendiri Oke, kali ini kita akan lihat kalender ya Kalender Bitcoin ya Yang ini adalah jejak sejarah itu ya Bitcoin mulai tahun 2011 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Dan yang terbaru 2021 Sejaknya ya Dari mulai Januari, Februari, Maret Dan kita sekarang ini menginjak di bulan April Kalau kita lihat ya Jejak kalendernya ya Jejak-jejak perdagangan Bitcoin ya Dan Bitcoin ini adalah suatu Kripto yang bisa dikatakan Nomor 1 sekarang ini ya Peringkatnya nomor 1 Dibandingkan kripto yang lain Karena Bitcoin merupakan kripto pertama Jadi kripto ini nilainya naiknya fantastis sekali ya Kalau kita lihat sekarang itu sudah 800 juta lebih gitu ya Bahkan kemungkinan besar di tahun 2021 Ini bisa mencapai 1 miliar Kemungkinan bisa terjadi Kalau Anda lihat ya Di bulan Januari ini ya Ini juga terlihat Bitcoin itu juga mengalami sebuah drop ya Kenaikannya cuma 15% Untuk yang kemarin Jadi drop Ini ya Terus kita lihat di bulan Februari Ini Bitcoin menalami kenaikan ya Sampai 36% Terus Anda lihat di bulan Maret Ini kalau dilihat sejarahnya Ini banyak yang merah sekali ya Sehingga bisa dikatakan Kan kita kemarin juga mengalami sebuah Maret berdarah Kurang-kurang mengatakan Kalau Maret itu Kebanyakan Bitcoin akan turun yang sangat tajam sekali ya Ya memang kemarin kita juga mengalami penurunan yang sangat tajam Terus sekarang ini menginjak di bulan April Kalau dilihat di bulan April ini Sepertinya Bitcoin akan mengalami Lebih banyak Favori untuk lebih banyak hijaunya Lebih banyak kenaikannya ya Kalau dilihat secara Aprilnya ini Jadi Kalau dilihat disini Biasanya kalau posisinya Bitcoin itu naik Itu kebanyakan Koin-koin yang lain Itu biasanya akan mengikuti ya Karena biasanya Bitcoin itu adalah Ketika turun Semua koin Rata-rata turun juga Ketika Bitcoin naik Rata-rata juga Yang lain Kripto-kripto Koin yang lain Itu juga Naik Gitu ya Jadi bisa dikatakan Sepertinya Kalau dilihat di Jejak Sejarahnya Bitcoin Di bulan April ini Sepertinya Bitcoin akan naik Terus Otomatis akan Auto-out Apa itu Koin yang lain Juga akan pesta Sepertinya Kalau bisa dikatakan Di bulan April ini Akan banyak Koin yang pesta Apalagi ketika saya lihat Saya membuat video ini Tanggal 1 ini Sudah mulai Banyak koin-koin yang Mulai Naik ya Seperti Miliknya Tron Keluarganya Tron Itu juga Naik semuanya Itu ya Jadi Bisa dikatakan Bulan April adalah Bulan bahagia ya Buat koin-koin Untuk pesta Ini ya Semoga aja ya Di bulan April ini Kita-kita yang Trading Kripto Itu Bisa Pesta Ya gitu ya Oke ini Dulu aja Informasi yang Bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat juga Dan jangan lupa ya Setiap balik trading Selalu gunakan Analisa sendiri Sedangkan Kalau Anda melihat Analisa-alisa Orang lain Itu hanya sebuah Tambahan informasi Buat Anda Oke Dan jangan lupa untuk Subscribe Like Dan komen ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati